Desa yang hanya berjarak sekitar 4 km dari puncak Gunung Merapi ini banyak menyimpan potensi selain alam pegunungan yang hijau juga mempunyai keunikan berbeda dari yang lain yakni memiliki sebuah kampung kecil yang terisolir bernama Girpasang di kampung Girpasang hanya didiami 12 kepala keluarga sehingga kearifan lokal masih sangat terjaga inilah yang menjadi daya tarik wisatawan meski terisolir wisatawan tidak perlu khawatir karena pemerintah desa setempat telah menyiapkan kereta gantung atau gondola untuk mempermudah sampai lokasi kampung Girpasang gondola ini menjadi wahana baru para wisatawan yang suka akan tantangan karena menyeberangi jurang di ketinggian 150 meter dan sejauh 130 meter saat pertama kali naik gondola tentu rasa takut dan was-was pasti ada namun semua akan terbayar setelah melintasinya karena setibanya di atas Anda bisa melihat pemandangan alam dari dalam gondola terlebih saat sudah sampai di kampung Girpasang bisa menikmati suasana pedesaan pegunungan sambil berfoto dan menyantap aneka kuliner tradisional. Sepertinya dari Instagram sih terkunjungnya seru gitu kayak alamnya kan enak masih bersih sepertinya enggak asik gitu aja Pak. Merasa takut nggak kan melewati juga nih berarti. Ya tadi awalnya takut sih terus lama-lama nggak. Kepala desa Tegamulyo Sutarno mengatakan wahana gondola dibuka pada bulan April lalu dan dengan antusias masyarakat maupun wisatawan cukup tinggi. Dengan harga tiket sebesar 60 ribu rupiah untuk empat orang pengunjung dapat meleki gondola yang keberadaannya kini menjadi ikon baru di desa Tegamulyo. Alhamdulillah semenjak ada gondola ini khususnya di hari Sabtu dan Minggu. Itu pun mulai setelah waktu duhur itu mulai pengunjung berdatangan. Ya ada peningkatan lah. Kalau hari-hari biasa paling 100-200 tapi kalau pas weekend itu ada mencapai 500 orang ada yang berkunjung. Dari mana aja Pak wisatawan yang? Kebanyakan peminatannya mah dari kawasan Yogyakarta. Semenjak dicanangkannya desa Tegamulyo menjadi desa wisata, perekonomian masyarakat sekitar kini dapat ditingkatkan. Pemerintah desa setempat juga berencana mengembangkan fasilitas bagi wisatawan rupa homestay. Terima kasih telah menonton!